kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official nah teman-teman di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi aplikasi untuk merekam layar ya khususnya ketika kita ingin coba buat konten gaming nah disini teman-teman yang mungkin ini sudah saya bahas sebelumnya di channel Wahyu Zekta tutorial dan mungkin disini saya akan coba share ulang di channel ini ya barangkali teman-teman disini ada juga nih konten kreator gaming dan bingung ingin menggunakan aplikasi perekam layar apa gitu kan nah disini saya punya rekomendasi aplikasi terbaik ini ya ini adalah aplikasi glib nah disini saya akan memberikan settingan bagaimana supaya nanti ketika kita coba bermain game battle royale itu bisa kerekam suara dari mikrofonnya atau open mic nya teman-teman ini perlu diperhatikan ya dari awal sampai akhir oke nah disini kita sudah download aplikasinya aplikasi di glibnya dan ini gratis di playstore teman-teman langsung aja bisa cari di playstore ya itu gratis lah teman-teman disini langsung aja cari di playstore ya kemudian teman-teman langsung aja di pencarian ini cari glib ya Nah seperti ini nah ini aplikasinya teman-teman dan juga saya belum update ya untuk aplikasinya nah disini kita coba update dulu aja untuk aplikasi glibnya ya kita klik dulu dan sih kita coba apa sih yang baru di sini yang barunya ternyata ini memperbaiki bug ya dan juga meningkatkan performanya langsung aja kita update ya teman-teman ya ini kecil kok ya untuk ukurannya itu nah disini kita update dulu aja yang 12,9 MB aja teman-teman ya Oke langsung aja kita buka aplikasinya dan disini teman-teman ini adalah halaman awalnya seperti ini ya hasil juga ada tuh ranking dan lain sebagainya ya Oh ini keren banget ya kita bisa mendapatkan 500 dollar temen-temen ya ini cakep nih ikan-iklan sih ya oke kita disini langsung aja masuk ke dalam sini ya ke record nih nah yang tengah ini kita klik kemudian kita coba start record nah disini ada settingannya yang perlu teman-teman ketahui ya oke di sini untuk video setting video setting kita bisa coba atur ini sampai ke 4k teman-teman ya untuk kualitas kelas ataupun resolusinya ya saran saya cukup HD saja di 720p biar nanti tidak terlalu berat teman-teman ya ketika kita coba rekam videonya ataupun rekam gamenya kalau misalkan ingin full HD teman-teman setting aja di sini ya di 1080p tapi kalau rekomendasi saya cukup 720p aja dengan fpsnya teman-teman sesuaikan ya kalau misalkan gamenya berjalan di 60 fps teman-teman bisa setting di 60 fps seperti itu ya nah ini custom harus klik dulu ya kalau enggak kita kalau di medium ini langsung aja seperti ini teman-teman ya ini nggak bakalan kita bisa setting tapi kalau kita coba klik custom ini kita bisa custom ya ini mau 60 60 fps ataupun di sini kita bitretnya nah bitret ini semakin tinggi bitret ini akan membuat nanti hasil video kita akan lebih besar teman-teman berapa giga misalkan gitu kan kalau misalkan durasinya panjang Nah jadi temen-temen disini perlu diperhatikan ya secukupnya aja dan juga disesuaikan dengan device teman-teman HP teman-teman ya sanggupnya dimana gitu jangan dipaksakan ya Nah kalau Snapdragon 800 series ke atas itu bisa dengan settingan tinggi ya seperti ini bisa sebetulnya Nah untuk settingan tinggi juga disini ya untuk quality high dia itu tidak merekomendasikan 1080p tetap dia di 720p akan tetapi untuk bitretnya dia di 12 teman-teman ini pasti akan gede banget Nah disini saya akan coba record ya nanti kita coba tes game saya coba menggunakan pengaturan yang high seperti ini teman-teman Oke ya Nah selanjutnya disini teman-teman ini back aja dulu kemudian disini ada audio setting Nah untuk audio setting teman-teman bisa dipilih disini ya ini mau rekam internalnya aja seperti ini ya atau dengan internal dan juga dengan mikrofon Nah biasanya kalau game-game battle royale itu kita harus menggunakan audio gamenya dan juga mikrofon teman-teman Nah disini kita harus pilih yang bawah ya dan dan ini supportnya itu dari mulai Android 10 ke atas kalau Android 9 aduh sayang sekali masih belum bisa ya teman-teman jadi minimal harus Android 10 ke atas ya seperti itu kita diklik dulu yang ini nah disini juga ada pengaturannya jadi suara game itu tidak akan bisa lebih tinggi daripada suara mic kita ini kerennya disini aplikasi ini kenapa saya rekomendasikan teman-teman Nah jadi teman-teman disini atur aja ya untuk audio gamenya seperti ini aja cukup kemudian untuk di bagian mic audionya kita ketinggikan supaya suara kita tuh lebih kedengeran gitu kan Nah selanjutnya hal yang paling penting disini itu teman-teman dari tadi melihat di bawah ya ada ada di pick that month not able to hear you in game or your voice not being recorded Nah jadi kalau misalkan ini kita tidak aktifkan nanti suara temenmu itu ya ketika open mic battle royale itu nggak bakalan kedengeran jadi disini teman-teman harus diaktifkan untuk si pengaturan yang merah ini Oke langsung aja kita klik Nah dia akan diarahkan nanti ke aksesibilitas Oke ke aksesibilitas jadi kita harus berikan izinnya Oke langsung aja kita give permission Nah kemudian teman-teman disini ke download aplikasi ya yang ini cari aplikasi glip Nah ini ini masih off posisinya teman-teman di klik aja kemudian disini usklip seperti biasa ya disini akan ada notifikasi seperti ini seperti ya saya pasang ke dynamic island dan lain sebagainya ada notifikasi seperti ini nggak apa-apalah teman-teman langsung aja kita oke tapi nanti setelah digunakan setelah recording sebaiknya ini nanti dibuat off lagi ya ini kita di off lagi seperti itu kita back kita back dan sekarang sudah aktif ya teman-teman sudah tidak ada lagi pemberitahuannya Oke selanjutnya kita back lagi karena settingan untuk disini sudah selesai kita back nah kemudian disini ada floating button save location dan lain sebagainya ya disini ada settingannya lagi dan disini kita bisa atur ya dengan menggunakan timer juga nah saran saya disini teman-teman aktifkan floating icon to start recorder jadi ketika nanti itu teman-teman mau record ini bisa langsung di tab aja si logo ataupun si ikonnya baru nanti langsung merekam gitu teman-teman ya jadi teman-teman nanti bisa rekam pada saat momen-momen tertentu gitu kan Nah itu bisa itu kita back Nah selanjutnya disini teman-teman juga bisa mengaktifkan show camera overlay nah ini ya ini bisa kita aktifkan show kameranya jadi ketika kita coba record seperti ini kamera depannya bisa kita aktifkan jadi kitanya kelihatan saat main gitu kan tapi kalau saran saya sih ya lebih baik enggak usah teman-teman nanti nanggung ya lebih baik menggunakan kamera kedua atau HP kedua untuk merekam kitanya gitu teman-teman ya tapi kalau mau diaktifin juga enggak masalah contoh nanti kita coba tes ya seperti itu teman-teman ya Nah seperti ini Oke sekarang kita langsung saja luncurkan recording nah disini nih Nah ini turn off baterai optimizer di sini saya baterainya 24% lagi teman-temannya ini kita launch aja ya langsung ya teman-teman ya Nah ini enggak ada apa-apa lagi langsung aja kita start launch more continue anyway nah dia akan muncul logo seperti ini nah ya nih logo glib nanti kalau misalkan kita coba sudah masuk ke dalam game kita tinggal diklik aja kemudian continue itu akan langsung merekam teman-teman ya langsung ada hitung mundur dari tiga gitu Oke kita coba aja tes di sini ya kita masuk ke dalam game pubg mobile teman-teman kita coba tes oke teman-teman teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game ya gameplay pubg mobile dan disini saya coba tes aktifin mikrofonnya cuman sayang sekali di sini ya ini teman-temannya enggak pada mau open mic ya tetapi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya ini di bagian pojokan kiri saya nah itu ada keluaran tuh ada keluar ya Nah ada tanda microphone itu tadanya sudah masuk suaranya teman-teman ya seperti itu ya itu sudah masuk untuk suara dari mikrofon atau suara saja nya nah seperti ini nah selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya kita akan coba aktifin ataupun rekam glibnya ya dengan menggunakan aplikasi glib si layar HPnya ini nah teman-teman jangan sekali-kali aktifin untuk boss ini ya Nah kalau diaktifin boss ini nanti malah keluar untuk aplikasi glibnya karena kalau kita boss dan juga client memory ini akan menghapus semua aplikasi yang ada diri send ya seperti ataupun yang ada di background jadi jangan klik kalau misalkan untuk pengaturan filter disini ya seperti ini boleh silahkan ya brightness juga silahkan itu teman-teman atur sendiri Oke langsung aja disini kita coba record layarnya kita klik start ya oke nah ini saya sudah open mic disini untuk kameranya depannya juga saya aktifin ya jadi kelihatan seperti ini ini saya menggunakan headset dari Leoya ini ya teman-teman ya ini kalau menurut saya sih rekomendasi ya rekomendasi dari saya untuk open mic ya Nah ini sudah saya coba record teman-teman dan nanti hasilnya teman-teman bisa dengar sendiri ya dan itu langsung hasil dari rekaman PUBG ini ya teman-teman ya ini suara saya masuk ya kemudian juga masuk cuman sayangnya saya memang sini orang-orang yang enggak pada open mic ya teman-teman ya ini belum senjata saya 加, cepet. cepet ambil-ambil. Nah ini harusnya aktif ya harusnya kerekam nih teman-teman ya seperti itu Oke nah jangan lupa tadi izinnya yang di aplikasi Gleapnya itu harus diizinkan yang ada di aksesibilitas ya teman-teman ya Nah jadi seperti ini untuk gameplaynya ya dan suara yang direkam oleh aplikasi Gleap Kalau kita coba tarik dari atas ke bawah ya sini ini ada antus kelihatan ya Save and Stop, Pause dan lain sebagainya teman-teman Nanti kalau sudah selesai kita tinggal di klik Save and Stop aja ya Seperti itu Oke lanjut sekarang teman-teman disini ya Coba lihat Seperti ini ya untuk gameplaynya ya Instant banget saya pakai Poco X3 Pro Seperti itu Oke Nah ini batu juga sudah low ya makanya disini coba test-test aja Seperti ini ya Ini harusnya kerekam dan suaranya masuk ya Seperti itu teman-teman Oke Sip teman-teman ya Jadi seperti itu aja mungkin untuk testnya teman-teman bisa dicoba aja di device masing-masing ya Dan saran saya tadi disini harus di atas Windows 10 ya minimal Windows 10 Seperti itu agar supaya bisa kerekam untuk suara internalnya dan juga suara mikrofonnya Oke itu aja mungkin teman-teman aja di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sip Keren teman-teman ini Mantap Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya